Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh menyalurkan klaim santunan kepersertaan hingga Juli 2024 mencapai miliaran rupiah. Jumlah ini diketahui meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jenis klaim yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kematian atau JKM. Ada pun rincian klaim JHT dengan kasus sebanyak 980 pengajuan, klaim JKK dengan kasus sebanyak 20 pengajuan, dan klaim JKM sebanyak 57 kasus. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sungai Penuh, Edward Elza, mengatakan jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2024 per Juli mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Dilihat masih banyaknya kasus kecelakaan kerja dan kematian di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci. Pihaknya selalu mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan cara rutin mesosialisasikan keberbagai lapisan masyarakat. Ia pun menghimpau masyarakat untuk ikut serta agar mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan timbal balik. BPJS Ketenagakerjaan Sungai Penuh sendiri di tahun 2024 ini sudah membayarkan jaminan kematian. Per Januari 2004 sampai Juli 2004 itu sebanyak 20 kasus dengan total nominal Rp41.852.000. Dari jumlah kasus ini ada tren peningkatan di mana di tahun 2023 itu sebanyak 20 kasus sepanjang tahun 2023 dengan total nominal Rp45.000.000. Untuk jaminan kematian sendiri, kami dari BPJS Ketenagakerjaan Sungai Penuh sampai dengan Juli 2024 ini telah membayarkan 57 kasus dengan nominal Rp2.094.000.000. Di mana perbandingannya hampir dua kali lipat dari tahun 2023. Di tahun 2023 sendiri sepanjang tahun itu ada 84 kasus dengan nominal klaim Rp2.665.000.000. Dan untuk jaminan hari tua, BPJS Ketenagakerjaan Sungai Penuh telah membayarkan 980 klaim dengan total nominal Rp14.000.000.000. Di mana di tahun 2023 jumlah klaim jaminan hari tua ini sebesar 2.432 kasus dengan total jaminan yang dibayarkan Rp39.000.000.000. Kami mengimbau seluruh pelaku usaha baik itu mandiri, perusahaan yang berada di lingkungan Sungai Penuh, Kau Kata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci biar kita bisa mengikuti agar melindungi seluruh tenaga kerja di dalam program BPJS Ketenagakerjaan.